Hai kawan, aku tayo. Klik di sini untuk berlangganan. Di suatu hari yang cerah, seseorang tertawa dengan senangnya. Terima kasih, Ibu. Kau bisa mengurusnya sendiri, kan? Tentu. Hal terberikutnya. Lani, halo, tebak apa ini? Uh, apa itu? Ini adalah biji bunga. Jika kau tanam dan menyeraminya, dia akan tumbuh jadi bunga yang cantik. Oh, aku suka bunga. Kau mau lihat bagaimana bentuk biji bunga? Oh, tidak. Biji bunga spesialmu. Oh, tidak. Apa yang harusnya terlalu berhati-hati? Oh, bakal. Apa? Oh, Lani. Maaf, apakah kau bisa membantu kami sebentar? Ada apa? Nah, nah. Oke. Wow. Aku tahu, Pak, kau bisa membantu. Ya, itu tidak seberapa. Terima kasih sudah membantuku. Ini untukmu. Apa ini? Hadiahku untukmu. Itu manis sekali. Pak, Pak. Apa yang kau lakukan di sini? Ayo kita bekerja. Oh, iya. Halo. Hei, kau datang ke sini. Karena semua sudah di sini, ayo kita kerja. Baik. Ngomong-ngomong, tadi hadiahnya apa ya? Kemana perginya? Tadi aku taruh di sini. Poco, bisa kemarin melihatnya? Baik, aku datang. Dia terlalu kecil untuk ditemukan. Aku rasa tidak ada yang bisa kulakukan sekarang. Oh, tidak. Hujan turun. Ayo, kita kembali untuk menyudahinya. Ayo. Sudah hujan, ya. Hai, Poco. Oh, kau lagi? Apakah sudah menanam benih bunga yang kau berikan? Benih bunga? Jadi hadiahnya benih bunga, ya? Kau harus menanyakannya padaku saat dia tumbuh jadi bunga yang cantik. Baiklah. Aku pergi dulu, ya. Dadah. Dia akan sangat kecewa saat dia tahu kalau aku menghilangkannya. Aku akan mencarinya di lokasi pembangunan nanti. Hmm. Pasti ada di sekitar sini. Hah? Apa itu benih yang tumbuh? Wow. Dia tumbuh. Menakjubkan. Itu. Apa ini? Dia itu mau pergi ke mana? Hati-hati. 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 Ya. Aku sudah menyiraminya, jadi dia akan tumbuh besar. Tumbuhlah kecambah. Tumbuhlah kecambah. Aku punya ide bagus. Aku akan memberikan nama bagaimana kalau kecambahku. Kok pasti menyukai nama itu, ya? Tumbuhnya menjadi sebuah bunga yang cantik. Aku. Mulai hari itu, Poko sangat merawat kecambahku. Kok sudah tumbuh lebih besar hari ini? Dia menyuburkan tanahnya. Dan menyiraminya setiap hari. Sampai akhirnya... Oh. Kuncuk bunga muncul. Keesokan harinya, hujan badai yang deras menggulut. Jangan khawatir. Aku akan melindungimu. Ini dingin sekali. Asyik. Sudah pagi. Seluruh tubuhku beku karena hujan. Wow. Dia mekar. Dia mekar. Wow. Oh. Dia mekar. Aku tidak boleh diam seperti ini. Aku harus memberitahu mereka. Apa? Bunganya mekar? Iya. Dia mekar menjadi bunga yang cantik sekali. Bunganya pasti cantik. Bunganya, boleh kita melihat bunganya sekarang? Oh, tentu saja. Aku kan sudah janji akan menunjukkannya pada saat dia mekar. Yeay. Kalau begitu, aku akan pergi dengan Lani akhir minggu ini. Terserah. Billy. Stop. Jangan. Kau menakutiku. Apa yang kau lakukan, Poco? Ini sangat berbahaya. Ada masalah apa ini? Kau hampir melindas kecambahku. Hah? Eh. Kecambah? Apa kau membicarakan tentang bunga itu? Poco, kau bahkan memberikan nama pada bunga itu. Kau sudah menemukan sebuah bunga. Apa itu benar? Jangan ketawa. Kecambahku, teman berhargaku, sudah aku tumbukan dengan hati-hati. Poco, aku mengerti bagaimana perasaanmu. Tapi aku harus menggarap dan menuangkan semen di tempat ini agar pekerjaan kita selesai. Menuangkan semen. Tidak, kau tidak bisa. Tapi kita harus menyelesaikan bangunan ini. Kalau begitu, berikan aku sedikit waktu. Aku coba mencari tempat untuk memindahkan kecambahku. Hmm. Poco melihat sekeliling untuk menemukan tempat yang sempurna untuk memindahkan bunganya. Di mana aku harus memindahkan kecambahku? Poco! Lani. Aku ingin mengunjungimu. Apa yang kau lakukan di sini? Aku tidak bisa membiarkan kecambahku tumbuh di lokasi pembangunan lagi. Jadi aku sedang mencari tempat untuk memindahkannya. Benarkah? Tapi aku belum bisa menemukan tempat yang bagus. Aku harus segera memindahkannya. Oh, begitu. Oh, kalau begitu kau bisa menanamnya di taman garasi. Benarkah? Kau bisa melakukannya? Tentu saja. Itu melegakan. Kau sudah menyelamatkan aku. Terima kasih banyak, Lani. Sama-sama. Hah? Ini tempat di mana bunga itu berada. Kenapa, Poco? Dan sekarang sudah ditutup dengan semen. Oh, bagaimana ini? Kecambahku. Kecambahku. Hei, Poco. Kau baru kembali, ya? Kalian. Bagaimana kalian melakukan ini? Kalian bilang padaku kalian akan menunggu. Sebenarnya. Kalian keterlaluan. Kalian tidak memberitahuku. Kalian benar-benar keterlaluan. Maafkan aku. Poco. Aku di sini. Aku mencarimu kemana-mana. Lani, maafkan aku. Tadi meninggalkanmu tanpa berkata apa-apa. Tidak apa-apa. Oh, iya. Halo, Poco. Kenapa, Poco? Maafkan aku. Tapi aku rasa aku tidak bisa memegang janjiku. Aku rasa aku tidak bisa menunjukkan bunganya. Kau bicara apa? Bungamu cantik sekali. Apa? Ada apa ini? Mobil konstruksi yang lain sedang membangun sebuah taman saat kau sedang mencari tempat untuk memindahkan bunganya. Begitu, ya? Aku tidak tahu. Maafkan aku, karena tadi aku marah-marah. Tidak apa-apa. Kami minta maaf karena telah mengolok-olokmu. Aku rasa tamannya sedikit terlalu besar untuk kecambahku. Dia sendirian. Apa kita perlu menanam bunga yang lainnya? Wow, itu ide yang bagus. Apa kalian tertarik untuk mencobanya? Kami? Kami? Ayo sekarang. Jadi aku akan berikan kalian benih bunga sebagai hadiah. Keren sekali. Poko sangat bersyukur untuk teman-temannya karena membuatkan taman bunga. Dan kecambahku mencintai rumah barunya juga. Bunganya Poko. Di suatu hari yang cerah, seseorang tertawa dengan senangnya. Terima kasih, Ibu. Kau bisa mengurusnya sendiri, kan? Tentu. Halta berikutnya. Lani. Halo. Tebak apa ini? Oh, apa itu? Ini adalah biji bunga. Jika kau tanam dan menyeraminya, dia akan tumbuh jadi bunga yang cantik. Oh, aku suka bunga. Kau mau lihat bagaimana bentuk biji bunga? Oh, tidak. Hmm, biji bunga spesialku. Oh, tidak. Apa yang harusnya terlebih berhati-hati? Oh, Poko. Apa? Oh, Lani. Maaf. Apakah kau bisa membantukannya sebentar? Ada apa? Nah. Oke, sekarang kau bisa mengangkatnya. Ini saya. Wow. Aku tahu Poko bisa membantu. Ya, itu tidak seberapa. Terima kasih sudah membantuku. Ini untukmu. Hah? Apa ini? Hadiahku untukmu. Itu manis sekali. Poko, apa yang kau lakukan di sini? Ayo kita bekerja. Oh, iya. Sampai bertemu lagi. Sampai bertemu lagi, Poko. Halo. Hei, kau datang ke sini. Karena semua sudah di sini. Ayo kita kerja. Baik. Ngomong-ngomong, tadi hadiahnya apa ya? Hmm. Oh, oh. Kemana perginya? Tadi aku taruh di sini. Poko, bisa kemarin melihatnya? Baik, aku datang. Dia terlalu kecil untuk ditemukan. Aku rasa tidak ada yang bisa kulakukan sekarang. Baiklah. Sekali lagi. Oh tidak, hujan. Torun. Ayo, kita kembali untuk menyudahinya. Baiklah. Ayo, cepat. Hujan. Ayo, cepat. Ayo, cepat. Dan lewat-lewat ke hujan, ya. Hai, Poko. Oh, kau lagi? Apakah kau sudah menanam benih bunga yang kau berikan? Benih bunga? Jadi hadiahnya benih bunga, ya? Kau harus menanyakannya padaku saat dia tumbuh jadi bunga yang cantik. Baiklah. Aku pergi dulu, ya. Dadah. Dia akan sangat kecewa saat dia tahu kalau aku menghilangkannya. Aku akan mencarinya di lokasi pembangunan nanti. Hmm, pasti ada di sekitar sini. Hah? Apa itu benih yang tumbuh? Wow, dia tumbuh. Menakjubkan. Pako, apa yang kau lakukan di sini? Oh, tidak. Tidak ada. Wow, dia tumbuh sendiri. Mari, apa itu karena air hujan, ya? Pako, aku rasa kita berselesai. Kalau begitu, aku akan menyiraminya sendiri. Pako, apa yang kau lakukan? Maafkan aku. Ya ampun, aku terus memikirkannya sampai aku tidak fokus bekerja. Teman-teman, apa kita harus istirahat dulu? Iya. Oh, iya. Hmm, mari kita istirahat. Oh, apa yang terjadi dengan wajahmu? Itu. Apa ini? Dia itu mau pergi kemana? Hati-hati. Hati-hati. Ya. Aku sudah menyiraminya, jadi dia akan tumbuh besar. Tumbuhlah kecambah, tumbuhlah kecambah. Aku punya ide bagus. Aku akan memberikan nama. Bagaimana kalau kecambahku? Kau pasti menyukai nama itu, ya? Tumbuhnya menjadi sebuah bunga yang cantik. Poko, kau bicara dengan siapa di situ? Aku tidak tahu. Dia sepertinya sedikit aneh dari kemarin. Selamat pagi, kecambahku. Mulai hari itu, Poko sangat merawat kecambahku. Kau sudah tumbuh lebih besar hari ini. Dia menyuburkan tanahnya. Hah? Dan menyiraminya setiap hari. Sampai akhirnya, kuncup bunga muncul. Dada, dada, aku mobil pengganti. Aku tahu aku bisa menumbuhkan apapun. Poko, halo. Oh, hai. Kau sepertinya sedang senang. Ada apa, Poko? Ya, aku cukup senang menumbuhkan kecambahku akhir-akhir ini. Kecambah? Ya, ingat benih bunga yang kau berikan padaku? Dia tumbuh dengan baik. Jadi aku memberinya nama kecambah. Itu nama yang lucu. Iya, dia sudah memiliki kuncup bunga. Aku akan menunjukkannya padamu saat dia berbunga. Benar ya? Janji? Iya, aku janji. Tayo, sibis kecil. Keesokan harinya, hujan badai yang deras mengguyur kota. Masih ada badai. Anginnya kencang sekali. Kecambahku pasti dalam bahaya. Jangan khawatir, aku akan melindungimu. Ini dingin sekali. Asyik. Sudah pagi. Seluruh tubuhku beku karena hujan. Dia mekar. Dia mekar. Wow. Oh, dia mekar. Aku tidak boleh diam seperti ini. Aku harus memberitahu mereka. Wah, Papa, mau kemana? Tunggu-tunggu, aku segera kembali. Apa, bunganya mekar? Iya, dia mekar menjadi bunga yang cantik sekali. Bunganya pasti cantik. Pakko, boleh kita melihat bunganya sekarang? Oh, tentu saja. Aku kan sudah janji akan menunjukkannya pada saat dia mekar. Kalau begitu, aku akan pergi dengan Lani akhir minggu ini. Terserah. Kecambaku, aku tahu kau akan tumbuh secantik ini. Billy, stop. Jangan. Kau menakutiku. Apa yang kau lakukan, Pakko? Ini sangat berbahaya. Ada masalah apa ini? Kau hampir melindas kecambaku. Hah? Kecambah? Apa kau membicarakan tentang bunga itu? Pakko, kau bahkan memberikan nama pada bunga itu. Kau sudah menemukan sebuah bunga. Apa itu benar? Jangan ketawa. Kecambaku, teman berhargaku, sudah aku tumbuhkan dengan hati-hati. Koko, aku mengerti bagaimana perasaanmu. Tapi aku harus menggarap dan menuangkan semen di tempat ini agar pekerjaan kita selesai. Menuangkan semen? Tidak, kau tidak bisa. Tapi kita harus menyelesaikan bangunan ini. Kalau begitu, berikan aku sedikit waktu. Aku coba mencari tempat untuk memindahkan kecambaku. Baiklah. Tapi kau harus cepat, ya. Kita harus menyelesaikan ini di akhir minggu. Iya, aku mengerti. Poko melihat sekeliling untuk menemukan tempat yang sempurna untuk memindahkan bunganya. Aku tidak bisa memindahkan kecambaku di sini. Bunganya akan cepat layu karena banyak polusi. Dimana aku harus memindahkan kecambaku? Poko! Poko! Lani! Aku ingin mengunjungimu. Apa yang kau lakukan di sini? Aku tidak bisa membiarkan kecambaku tumbuh di lokasi pembangunan lagi. Jadi aku sedang mencari tempat untuk memindahkan tempat untuk memindahkannya. Benarkah? Itu melegakan. Kau sudah menyelamatkan aku. Terima kasih banyak, Lani. Sama-sama. Hah? Ini tempat dimana bunga itu berada. Kenapa, Poko? Dan sekarang sudah ditutup dengan semen. Oh, bagaimana ini? Kecambaku! Dan ini hadiah untukmu. Apa dia tumbuh dari benih yang kemarin? Wow, kecambaku! Hei, Poko! Kau baru kembali, ya? Kalian, bagaimana kalian melakukan ini? Kalian bilang padaku kalian akan menunggu. Sebenarnya. Kalian keterlaluan. Kalian tidak memberitahuku. Kalian benar-benar keterlaluan. Maafkan aku. Poko! Aku di sini. Aku mencariimu kemana-mana. Lani, maafkan aku. Tadi meninggalkanmu tanpa berkata apa-apa. Tidak apa-apa. Oh, iya. Halo, Poko. Hah? Kenapa, Poko? Maafkan aku, tapi aku rasa aku tidak bisa memegang janjiku. Aku rasa aku tidak bisa menunjukkan bunganya. Kau bicara apa? Bungamu cantik sekali. Apa? Ada apa ini? Mobil konstruksi yang lain sedang membangun sebuah taman saat kau sedang mencari tempat untuk memindahkan bunganya. Begitu ya? Aku tidak tahu. Maafkan aku karena tadi aku marah-marah. Tidak apa-apa. Kami minta maaf karena telah mengolok-olokku. Aku rasa tamannya sedikit terlalu besar untuk kecambahku. Dia sendirian. Apa kita perlu menanam bunga yang lainnya? Wow, itu ide yang bagus. Apa kalian tertarik untuk mencobanya? Kami? Kami? Ayo sekarang. Jadi aku akan berikan kalian benih bunga sebagai hadiah. Keren sekali. Poko sangat bersyukur untuk teman-temannya karena membuatkan taman bunga. Dan kecambahku mencintai rumah barunya juga.